Bumi Langit Cinematic Universe akhirnya lanjut lagi dengan seris pertamanya, Tira. Teaser trailernya baru aja dirilis nih. Sebelumnya, Tira udah ngeluarin first look trailer dengan durasi yang cukup singkat. Nah, trailer ini ngasih kita clue dan gambaran lebih lanjut tentang backstory-nya Suci, alias Tira, dan siapa villain yang bakal dia hadapi. Bakal kita bahas semuanya di video kali ini, so langsung aja bareng gue Rian. Let's explore this universe. Sebelum masuk ke trailernya, kita kenalan singkat dulu sama Tira atau yang nama aslinya Suci, kalau di komik. Dia ini sebenarnya adalah mahasiswa biasa dari keluarga kaya raya. Dia ahli bela diri dan sering menggunakan teknologi canggih dari kostumnya untuk beroperasi sebagai hero bernama Tira. Tapi setelah kejadian sembilan pintu naga di komik, Tira lalu didampingi sama sembilan siluman naga yang bisa dia summon untuk membantunya saat dibutuhkan. Kita bakal bahas lagi nanti soal kutukan naganya yang kayaknya bakal jadi plot point di series ini. Nah, untuk versi live action-nya ini, nama asli Tira diganti dari Suci menjadi Suci. Dia juga adalah mahasiswa, tapi lagi mengejar profesi impiannya sebagai stuntwoman. Nah, buat sementara, segini dulu nih pengenalannya karena nanti kita bakal bikin lagi video khusus untuk membahas semua yang perlu kalian ketahui sebelum nonton series Tira. Kita masuk ke trailernya. Trailer dibuka dengan Suci yang kelihatannya habis terbakar dan menyerap api atau energinya. Di sini kita melihat dari mukanya ada bekas luka atau kulit yang ngelupas. Tapi kalau kalian perhatikan lagi, lukanya ini perlahan menghilang dan menutup. Kemudian kita dikasih lihat tato atau lebih tepatnya ini seperti bekas luka di leher belakangnya Suci. Dan energi atau nyala api di dalam tubuh Suci ini juga ikut menjalar sampai ke belakang. Nah, tanda ini kemungkinan adalah tanda kutukan yang jadi sumber kekuatannya Suci. Detail motif kutukan ini sebenarnya berbentuk kepala atau tengkorak naga. Bisa dilihat lebih jelas lagi di trailer sebelumnya. Tanda atau lambang ini sebenarnya udah pernah diposting official dari setahun yang lalu waktu Bumi Langit pertama kali announcing first look-nya di Indonesia Comic Con 2022. Kalau dilihat lagi, keseluruhan motifnya ini membentuk tanda panah ke atas. Nah, kira-kira ada filosofi apa nih dari bentuknya? Nah, seperti yang kita udah singgung di awal, naga itu punya peran signifikan di lornya Tira. Sejak di komik Sembilan Pintu Naga, Tira punya kemampuan andalan untuk memanggil roh atau siluman sembilan naga dengan cara meditasi. Sembilan siluman naga ini kira-kira adalah kodamnya Tira yang selalu mendampingi Tira. Waktu disumun sama Tira, siluman naga ini juga bisa keluar dalam bentuk wujud raksasa. Next di trailernya, muncul sosok misterius berjubah merah dikelilingi anak-anak untuk melakukan ritual misterius berapi-api. Bisa diasumsikan, anak-anak ini bakal dijadikan tumbal ritual karena mereka yang diikat dan disekap. Kita juga bisa mendengar ada suara rapalan sebuah mantra dalam bahasa yang aneh. Kemungkinan ini adalah mantra yang diucapkan dalam ritual itu. Nah, bahasa yang jadi mantra ini adalah bahasa fiksi original yang dibuat khusus untuk jagad sinema bumi langit. Nama bahasanya adalah Armeh Luh Irasami. Disebut sebagai bahasa yang sudah ada sebelum adanya peradaban manusia dan bahasa manusia yang lain. Kemudian muncul makhluk mistis berbentuk seperti naga yang diselubungi asam hitam. Naga itu juga kelihatan seperti cuma kulit dan tulang atau tengkorak aja. Mirip yang ada di tanda kutukannya suci. Naga itu mendekati salah satu anak dan matanya berubah menjadi putih seperti terhipnotis. Di belakang lehernya muncul juga lambang kutukan sama seperti suci. Walaupun belum sepenuhnya terbentuk. Nah, menariknya dari official sinopsisnya dikonfirmasi kalau jumlah anak-anak yang ada di ritual ini ada sembilan. Sembilan anak dan sembilan naga dari komik Tira. Kebetulankah ini? Atau memang anak-anak ini akan jadi vessel atau tumbal buat sembilan entitas naga yang berbeda? Mungkin nanti kita akan dikasih tahu lebih lanjut lagi setelah mendekati tayangnya. Tapi untuk sekarang, informasi sebenarnya masih minim. Kemudian suci mengintip dan mengintai dari luar tempat terbengkalai sambil membawa sebuah tongkat. Kemungkinan ini waktu dia secara gak sengaja menemukan dan menyaksikan ritual misterius itu. Karena dari pantulan lightingnya kelihatan juga tempatnya sedang berapi-api. Dan mungkin disinilah tempat dimana suci mendapatkan kekuatan kutukan naganya. Karena dari sinopsisnya disebutkan kalau kehidupan suci ini berubah setelah menyelamatkan anak-anak dari ritual misterius. Lalu kita melihat proses suci yang nekat menyelamatkan anak-anak ini dan menghentikan ritualnya. Suci menyerang si sosok misterius bertundung merah tadi dengan sebuah tongkat dan berhasil melukainya. Kemudian si naga mistis tadi yang udah mau memakan salah satu anak tiba-tiba menghilang. Mungkin ini adalah momen waktu suci muncul untuk mengintervensi. Sampai akhirnya suci berhasil mengeluarkan anak-anak itu dari tempat ritualnya dan mengunci si jubah merah di belakang mereka. Walaupun gak diperlihatkan bisa ditebak kalau disinilah suci mendapatkan kekuatannya. Suci menjadi korban kutukan karena menggagalkan ritual yang dilakukan oleh pria berjubah merah itu. Lalu muncul sebuah tato magis bergambar kepala naga yang menyala di leher suci. Kemudian ada beberapa fight scene dan scene kejar-kejaran dengan mobil yang nunjukin skill bertarungnya suci aka Tira. Dan menghighlight action dari series ini. Nah suci ini punya kemampuan bela diri karena dia memang berprofesi sebagai stuntwoman. Karena di posternya kita juga bisa melihat dia memakai jaket asosiasi stuntman Nusantara. Dan di trailer sebelumnya dia juga melakukan audisi dan memperlihatkan kemampuan akrobatiknya sebagai stuntwoman. Waktu scene kejar-kejaran dengan motor dan mobil kalian bisa ngeliat di kursi penumpang depan ada perempuan yang bagian matanya ini hitam. Kemungkinan ini adalah Tira yang udah pake eye makeupnya sebagai penyamarannya sebelum mendapatkan kostum dan topeng superhero-nya yang proper. Seperti yang udah ditunjukin di teaser posternya. Selanjutnya suci terkena tembakan senjata kelas berat semacam roket atau granite launcher. Tapi kayaknya tembakan ini diserap suci yang bikin dia jadi mental doang. Ini jadi salah satu kekuatan supernya yaitu super strength dan durability. Kemudian ada satu lagi fight scene suci melawan seseorang dengan pakaian dan dandanan agak nyentrik. Ini mungkin petinggi mafia, tapi kali ini suci memakai kekuatan supernya. Dia memukul penjahat ini sampai terpental dengan tinju yang menyala dengan api. Sama seperti visualisasi di awal trailer tadi waktu kulitnya ini mengalirkan energi api. Nah tonjokan dengan tangan menyala ini mirip kayak Iron Fist-nya Marvel. Dan lucunya juga, ini mereka sama-sama punya sumber kekuatan dari naga dan punya tato naga juga. Mungkin suci juga bisa memanfaatkan energi kutukan naga ini sebagai cinya dia. Sama seperti si Iron Fist. Lalu disorot fenomena bulan merah. Ini bukan hal mistis atau supranatural karena memang terjadi juga di real life. Dikenal sebagai Blood Moon atau Gerhana Bulan Total. Terjadi saat bumi berada antara bulan dan matahari. Sehingga bulan memiliki warna kemerahan karena cahaya yang dipentulkan dari bumi dan matahari. Ini memunculkan warna yang mirip dengan darah. Nah signifikansi dan hubungan dengan fenomena ini belum tahu sih apa. Tapi mungkin ini adalah penanda waktu yang pas untuk melaksanakan ritual di awal trailer tadi. Karena narasinya mengatakan bulan terlanjur berwarna merah. Ini mengindikasikan ada sesuatu yang terlewat atau gagal dilaksanakan ketika bulannya sudah berwarna merah atau berubah dari merah. Dan cut ke suci yang kelihatan seperti mendapatkan power up dari fenomena ini. Mungkin scene ini mengecoh aja karena ada dua cut yang berbeda di mana suci menggunakan warna pakaian yang berbeda. Di sini juga terdengar voice over yang bilang nyawa pengganggu itu menjadi penggantinya. Kemungkinan ini merifer ke suci alias sitira ini yang mengganggu ritual di awal tadi. Dan sekarang nyawa suci harus menggantikan anak-anak yang dibebaskan tadi sebagai tumbal pengganti. Kemudian muncul satu lagi makhluk mistis yang wujudnya kelihatan berbeda dari naga di ritual di awal trailer. Ini bukan makhluk yang sama karena ini gak punya moncong panjang dan mukanya seperti layak bali dengan taring-taring dan lidahnya yang menjulur. Matanya juga bulat berwarna merah. Tapi kelihatannya mereka sama-sama punya aura dan tertutup asap hitam. So at least akan ada dua makhluk nih yang berbeda yang akan jadi antagonis di seri sini. Bisa jadi lebih malah sesuai dengan sembilan naga yang menghantui tira. Makhluk ini kayaknya terus-terusan meneror dan menargetkan anak-anak untuk diserang. Makhluk-makhluk inilah yang mengambil korban tumbalnya dari ritual tadi. Atau malah ini terjadi setelah Suci menyelamatkan anak-anak tadi. Dan makhluk ini mengejar-ngejar anak-anak itu lagi. Karena disini kita bisa melihat salah satu anaknya diselamatkan sama seseorang yang mungkin adalah karakter yang bernama Ben. Temannya Suci yang diperanin sama Bisma Mulia. Nah kemungkinan makhluk layak ini adalah karakter yang sama di awal trailer tadi. Which is si jubah merah. Bisa jadi vilainya ini adalah salah satu musuh bebuyutan tira di komik yaitu Citroen. Dia juga seorang penyihir jahat yang punya kekuatan berubah menjadi asap. Dan disini dia berubah menjadi makhluk mengerikan ini buat menculik anak-anak. Kemudian di akhir trailer ada karakter antagonis yang diperanin sama Eggie Fredley. Dia datang sama anak buahnya yang siap berhadapan sama Suci. Dan dia inilah si sosok penyihir bertudung merah dan monster asap tadi. Karena sebelumnya mukanya emang udah direveal juga dari first look trailernya. Disini dia menggunakan setelan rapi so mungkin akan ada plot yang melibatkan orang-orang penting dan politik lagi di series ini. Dimana orang-orang penting ini juga menggunakan ilmu terlarang atau ilmu hitam untuk naik jabatan atau untuk berkuasa. Ini juga adalah tema yang banyak dipakai di film-film jagad sinema bumi langit sebelumnya. Setelah itu Suci melakukan superhero landing. Eh bukan ini superhero falling ya. Terjatuh dengan keras ke tanah di sebuah pangkalan truk. Tapi kira-kira kenapa nih si tira ini bisa jatuh sekeras itu? Kayaknya dia ini jatuh dari ketinggian. Tapi kan di pangkalan truk ini kelihatan kumuh dan pasti bukan tempat yang ada di sekitar gedung-gedung tinggi. Selain itu dari sinopsisnya si Suci ini juga punya fobia atau takut ketinggian. So karena gak ada tempat tinggi apa mungkin ini artinya dia jatuh ketika dia lagi terbang. Mungkin aja dia menggunakan salah satu naganya buat dia tunggangi. Atau dia memang melawan para naga dan dibawa terbang terus dibanting atau dijatuhkan ke arah bawah. By the way setting tempat yang ada di truk-truk tadi ini bikin teringat sama awang. Alias Godam yang punya kerjaan jadi supir truk dan muncul di kredit scene Sri Asi. Nah kebetulan tira dan Godam ini emang bakal jadi pairing dan udah dijadwalkan bakal punya film mereka berdua sendiri. Godam dan tira yang bakal jadi entry selanjutnya di jagad sinema bumi langit. So mungkin di scene ini bakal ada cameo lagi atau akan ada hubungannya dengan si Godam. In the end ada title sequence yang terlihat di huruf-hurufnya menggunakan motif sisik dan ada suara geraman yang mungkin menggambarkan soal naga. Melambangkan lore tentang naga yang erat dengan cerita tira dari komik dan novelnya. Dan seri tira ini resmi bakal dirilis mulai tanggal 16 Desember 2023 di Disney Plus Hotstar dan bakal punya 8 episode. So kalau kalian penasaran sama cerita-cerita superhero lokal ini, wah ini wajib sih. So itu dia yang bisa kita bahas dan breakdown dari teaser trailer seri tira ini. Belum banyak yang bisa ditampilkan disini sebenarnya. Namanya juga masih teaser trailer. Kalau ada hal-hal yang mungkin gue lewatkan atau kalian yang mungkin fans bumi langit, mungkin ada yang gue miss atau ada yang gue salah, please komen di bawah dan bantu lurusin ya guys ya. Karena memang komiknya ini atau sos materialnya ini agak sulit buat didapet. And thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram, breakdown the universe. Karena kita juga bikin konten disana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time. Keep exploring the multiverse. Sub indo by broth3rmax